Pendidikan dokter emang harus diperbanyak, jangan dimonopoli di negeri aja, jangan ditutup di satu provinsi, dibuka dong di seluruh Indonesia. Jangan kemudian mau jadi dokter dipersulit oleh para elit-elitnya, gak boleh gitu. Jangan kalau izin praktek kemudian jadi susah. Bagaimana anak bangsa di luar negeri, anak bangsa ini gak bisa dengan mudah berkarya untuk tanah airnya sendiri. Ini biang keroknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat kita menginfifikasi permasalahan problem yang lama itu adalah verifikasi penyetaraan ijasa yang itu lama di Kementerian Pendidikan. Dan pada saat mereka kembali dilakukan penyetaraan ijasa. Apa kontribusi IDI untuk mempermudah itu? Yang terjadi prakteknya dari para dokter diaspora yang bercerita itu adalah justru penghambatnya adalah surat izin praktek dari IDI. Harus adaptasi, dan itu seolah mempersulit anak bangsa untuk kembali. Tapi anehnya waktu mereka balik ke Indonesia, malah mereka disuruh adaptasi menyesuaikan dengan standar lokal. Itu pun masih dipersulit. Tanpa adaptasi, mereka dokter diaspora yang punya kesempatan lanjut di luar negeri, yang mempunyai kedudukan tinggi, terhormat, dan yang sudah nyaman di sana, kemungkinan besar tidak akan kembali ke Indonesia. Apalagi disuruh adaptasi. Diregulasi, kenapa ada regulasi adaptasi? Karena katalog pendidikan, standar pendidikan belum sama. Sehingga penyetaraan pendidikan, kami di ortopedi, saya mencontohkan di ortopedi. Belum sama maksudnya apa? Kita merasa jauh lebih baik? Penyetaraan jadi gini ya, sistem pendidikan, terus kemudian apa yang kemudian di pendidikan, saya mengambil contoh di ortopedi. Di ortopedi kita sudah punya kesepakatan di level ASEAN. Sehingga akhirnya apa? Kualifikasinya sama. Tapi pada saat kemudian kita bicara ada negara yang lain. Dok, sorry ya, sebenarnya saya sudah harus mubrik. Tapi saya ingin tahu gitu. Kita kan, kalau saya dengar penjelasan dokter ini, seolah-olah harus menjaga kualifikasi dokter yang datang ke Indonesia. Jadi seolah-olah standar kita ini tinggi banget gitu dari dokter. Para dokter ini. Kalau standar kompetensi dokter kita tinggi, masyarakat itu nggak keluar negeri dok? Satu gap kompetensi. Kompetensi kita kurang. Atau kompetensi kita belum setara. Betul. Jadi menurut dokter, harusnya IDI tidak mengatur izin praktek dokter. Betul. Tidak perlu mengeluarkan rekomendasi untuk izin praktek. Biar pemerintah yang atur semuanya itu. Karena itu hak pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat. Bukan hak organisasi profesi. Dan kalau itu yang terjadi, terjadi penyesatan perundang. Sebenarnya kritik pada IDI itu atau pertanyaan-pertanyaan besar tentang IDI yang sesungguhnya sangat dominan. Itu yang berani cuma dokter terawan. Adakah introspeksi sebagai ketua umum? Bahwa keberadaan IDI dan PDG itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Cintra yang ditimbulkan dari IDI ini bukan alih-alih bersikap tegas terhadap dokter yang terbukti lalai atau melanggar etik. Tetapi justru melindungi IDI dan justru bersikap tegas pada dokter yang kritis terhadap IDI. Misalnya dokter yang setuju dengan ero kesehatan kemudian ditegur. Benar dokter Adib mengirim surat ke Singapura terkait dengan kritik-kritiknya dokter Tony pada IDI? Pada saat kita bicara terkait kebebasan berargumentasi, itu demokrasi memberikan ruang untuk itu. Tapi pada saat itu kritik itu berpotensi fitnah, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasan.